kalau jalan sama cewek-cewek gitu kan, meras ya waktu itu agak gemuk sedikit, menuju kurus kalau bahas yang lain lagi, ini cuma bedanya sebelahnya bukan cewek hari youtube selamat datang di channel omobihi kami sekarang bersama dengan jj ngapain kesana tadi? lagi jalan-jalan? awus minum dulu ada warung disitu? gak ada apa-apa sejauh mata memandang itu loh dibalik alang-alang oh dibalik alang-alang ada warung awus siang oke, kami ajak ketemuan sama jj karena dia ada ini ini adalah vitara 2 pintu pintu irit pintu irit biasanya 5 pintu ini ada 3 pintu short wheelbase luar biasa dan ini kenapa? kenapa pengen banget ngeliat langsung pengen banget duduk, pengen banget ngebahas pengen banget bikin video ini karena mobil pertama kami dibeliin orang tua ya itu adalah suzuki escudo eskudo eskudo tahun 95 masih kurus? oh waktu itu agak gemuk sedikit menuju kurus oke karena baru awal-awal akhir balikan oke baru awal akhir balik baru awal akhir balik baru belajar pacaran cocok pakai eskudo ya? cocok pakai eskudo ceper 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 cepernya dipotong pernya dulu kalau tidak salah apa ya nama dia tuh ada edisinya tuh cross aduh namanya apa ya eskudo ada cross cross nya deh dulu yang special edition ada heli hansen bukan bukan aduh pokoknya ada cross cross nya nah itu pakai bandan velg standar diceperin aneh banget deh oh bauanmu udah ceper ya dipotong nah udah gitu ganti velg 16 inch ganti velg 16 inch ban tipis, lebih ceper lagi jadinya itu keras sih minta ampun tapi senangnya apa dulu kan awal-awal akhir balik kalau jalan sama cewek keras ya oh iya ada maksud lain ya itu gak perlu dimengerti lebih dalam ya oke oke boleh juga ya gak apa-apa ya badan agak-agak capek gak apa-apa gak ada masalah boleh juga pengorbanan itu ya pengorbanan luar biasa udah gitu, dia kan ada sasis nongol tuh di bawah tuh sering banget mentok polis tidur oh di bagian sini ya selalu mentok polis tidur nah ini ngeliat ini tuh sangat nostalgik sekali walaupun ini yang suatu yang luar biasa versi iya kurang pintu nih kurang pintu udah gitu belagu lagi plat nomornya SVB, secure base coba 416 ini apa ya ini kodenya buat Vitara 416 tapi ini grillnya juga beda ya grillnya beda, bener bener om kalau grillnya yang dua pintu dia modelnya kayak gini nih gak ada apa kisi-kisinya nih siripnya sampe ke ujung lampu sama headlampnya ini juga kuning ya kalau gak salah ya kuning ini pake yang versi yang amerikanya jadi dia pinggirnya bening coba kita liat under the hood dulu oke, kita cek dulu ya dulu itu escudo kami itu adalah 1600 cc karburator rear wheel drive tidak all wheel drive ya, tinggal angkat wah, belum ini namanya ambil tua ya ya masih inget kan pake ginian lu gaya banget eh, kok double? kenapa pake ini 1, 2, 3 gak apa-apa takutnya kita lagi shoot tiba-tiba ngumprak gitu jadi gak enak kan oh, FPI ngumprak FPI mesin yang injection 1600 cc juga kan 1600 terus injectionnya bukan throttle body injection lagi ya bukan langsung injector yang sini-sini nih kebanyakan sih sebenernya yang 2 pintu gini tetep yang 8 valve yang karburator tapi sebagian ada yang udah 16 valve 16 valve tapi SOHC iya tetep SOHC dia beda di injection aja dulu cuma kilit-kilit karburator terus oh, oh coilnya ganti malori coil malori lagi inget ya klasik banget ya klasik banget ya 90 pake itu malori kenal pot gimana om dulu? header, header oh, header masangnya 421 terus udah gitu ke belakang kenal potnya dibikin 2 oke, dicabangin dicabangin cabangin cabang hidup dua-duanya ya dua-duanya keluar asap tapi dua-duanya keluar asap keren deh pokoknya suaranya gimana om? lumayan keras dulu? suaranya gak ini, sopan oh, termasuk sopan ya oke inget dulu waktu bikin kenal pot itu dari header sampai filter, pipa, semua cabang 2 belakang termasuk tipnya 500 ribu 500 ribu aja? udah semua ya? dulu mahal dulu mahal pedal ya mewah itu udah mewah ya koil malori kalau gak salah 350 ribu wah, masih segituan ya kalau gak salah oke tapi ya dulu tetep gak murah ya om ya? tetep gak murah waktu itu tahun berapa tuh om? kira-kira 95 95 95, 96 wah, belum lahir saya om saya 2000-an ke atas om 2000-an depan kamera kita diskonin dikit lah tidak mungkin oke ini bisa kita lihat pakai snorkel nyambung ya tadi ya ya ini emang dibolongin emang dibolongin biasanya ada juga kan yang pakai snorkel cuma hiasan jadi gak dibolongin nempel aja kalau ini sekalian jadi sekalian bisa berendam beneran walaupun kayaknya gak bakal diajak berendam sih om iya kalau air hangat mungkin mau mobilnya sih gak mau ya mungkin orangnya kali ya orangnya terus ini juga mata kucing ya kalau di 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 apa escudo kami dulu enggak bukan mata kucing nih nyala nih sen kan iya dia ada nyala ada yang bagian reflektornya velgnya kalau kami dulu kami dulu itu velgnya velg yang edisi cross-cross itu tuh oke tapi vitara standar dulu tuh velgnya kayak begini tapi bukan gini ini ada yang berbeda nih apa yang berbeda pada velg ini dia bolongnya lebih sedikit om oh jadi emang agak lebih gedean dikit bolong-bolongnya kalau dia yang vitara swb dan lebih ini ya lebih cekung-cekung lebih celong ya tengahnya ya iya lebih agak celong tapi sama-sama apa namanya profilnya sama sih sama yang 4 pintu sama ini pakai free lock iya semuanya pakai free lock yang overall wheel drive emm nggak juga sih om nggak juga apa namanya bisa pakai bisa nggak sih kalau buat free locknya oke terus ban grand track MT iya oke terus ini ada ada juga dulu beginian ini juga ditambahin sih om tambahin ya moldingnya ditambahin tapi kayaknya panjang pintunya sama-sama yang ini ya sama-sama yang 5 pintu ya agak beda dikit om oh panjangan dikit ya iya makanya kalau buat spare partnya yang paling susah dari mobil ini malah buat karet-karet pintu nih oh bener kalau pakai yang disini tekor om iya kurang panjang yang lain sih aman iya terus ini ini aksesorisnya dia ya ini aksesorisnya emang aksesorisnya dari Suzuki kan iya bisa buat naik ke atas gitu ini sebenarnya dia pegangannya sampai ke belakang soalnya dia bisa dipakai di vitara yang kanvas kalau yang kanvas disini ya nggak megang nih iya iya belakang aja yang megang belakang sama yang depan sana versi short wheelbase ada yang soft top ada yang soft topnya benernya juga ada footstepnya buat apa ini ini footstepnya sih sebenernya kalau misalnya dari sononya ya om ya itu buat ngeakses ke roof rack sih om sebenernya oke ih inget nah dulu dulu ada ini subwoofer oke subwoofer ada box sendiri full gitu enggak segini aja cuma segini sebagian aja sebagian aja tapi ada lampu-lampu kayak basoka gitu enggak enggak ada lampu-lampu itu bukan shokar oh bukan shokar ya oke nah jadi itu lebih simple lebih simple model basoka ya model basoka tapi bentuknya ngotak gitu bukan basoka kalau basoka kan merek sebenernya oh itu merek ya basoka itu merek kita lihat interiornya oke aduh interiornya inget banget ini dulu naruh apa aja di atas sini inget barang-barangnya taruh om inget inget barang-barangnya taruh yang duduk sebelah inget enggak siapa aja beberapa lupa beberapa inget oke oh banyak ya duduk sebelah ya ada banyak ganti-ganti om ini suka juga karena dia enggak terlalu jauh jaraknya kan bisa nyempel-nyempel dikit gitu oh makanya ngambil eskudo ya eskudo enggak dulu dipilihin orang tua sih kalau pakai Land Cruiser kan agak jauhan mahal oh iya eskudo itu dulu harganya kalau enggak salah ya yang model itu 42 juta 42 ya yang eskudo ya eskudo bukan yang sidekick ya bukan sidekick sidekick itu 30an oh lebih murah lagi ya kalau enggak salah loh kalau enggak salah apa 47 yang ini ya lupa tapi ini begini AC-nya persis sama modelnya sama ya persis sama ini kalau apa namanya dia sih sebenarnya dua pintu yang empat pintu kalau kita ngomongin dashboard sih enggak ada beda sih ini apa? ini beda yang om dulu yang enggak ada ya ada tulisan ini ya disitu ya Suzuki eskudo eskudo ini tambahan sih om oh sorry beguna banget nih ada cup holder akhirnya iya dulu kayaknya kalau mau naruh ini kan enggak ada tempat om iya ini sih udah ada nih oh iya punya kami dulu enggak ada metik lagi enggak ada enggak sadar metik deh aduh keren dulu head unit pioneer 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 semuanya tombol-tombol enggak ada yang puter-puteran terus yang mukanya tuh bisa dicopot sama kan ini mukanya bisa dicopot juga iya nah mukanya bisa dicopot padahal yang dicopot taruh laci oh lacinya dikunci oh enggak dibawa-bawa ya enggak dibawa males daripada hilang ya kan daripada hilang tapi bukan yang pake kaset om dulu om kaset kaset ya oh kaset tapi mukanya bisa dicabut mukanya bisa dicabut jadi bolong oh mukanya tuh bolong oh dengerinnya apa tuh om dulu om gansin roses wih GNR ya gansin roses gondroh enggak tuh pas itu om enggak boleh di sekolah enggak boleh oh sekolah ini deh pokoknya sekolahnya kalau pintar bukannya boleh gondrong om di sekolah enggak apa zaman dulu enggak boleh ya orang disini juga bermesjid oh gimana mau gondrong gondrong enggak tato juga enggak enggak sama sekali enggak bersih yang enggak kelihatan anti narkoba gitu-gitu oke automatic transmission ini 4 speed ya biasa ya iya 4 speed kalau transfer case sama ini kayak vitara 4x4 iya sama paling ngebedain yang namanya vitara selalu 4x4 escudo yang 4x2 iya bener iya setirnya beda ini yang ngebedain ya setirnya setirnya model enak nih megangnya nih palang 3 gitu palang 3 iya lucu ya setirnya ini ya iya bagus kalau dulu escudo itu yang model H yang model H palang 4 sama kayak vitaranya juga tuh iya terus ini ini sama nih aduh lusung nge-megangnya iya iya bener dan ini ada wiper belakang juga tombol disini ya hampir gak pernah dipakai eh dipakai kalau misalnya lagi abis ini drag race menang pencet dadah oh buat wedekin yang belakang emang dulu sempet kalau bahas yang lain lagi ini oh iya iya oke ini ini ada electric mirror sama kayak gini juga nih ini gak ada gak ada gak ada iya ada buat fog light oh ada dulu tombol fog light tambahan karena waktu itu yang model cross itu ada ini nya bulbarnya ada bulbarnya ada bulbar dan ada ada fog lamp dua fog lampnya udah ada udah ada disitu oh oke tapi akhirnya bulbarnya dicopot biar lebih sporty biar lebih sporty ya ya lepas aja ya nah terus sama door trimnya nih door trim door trim dari dulu tuh dulu tuh empuk-empuk zaman tahun 90an tuh empuk-empuk iya iya kan tapi ini gak begini nih dia posisinya di tengah iya yang ngebedain disitu om kalau dia kan yang lokal kan disini kan modelnya ya dia di bawah sini nah ini tuh modelnya bulat gini juga kalau yang versi engkolnya yaudah engkolnya tuh disini di lingkarannya di lingkarannya icy oke 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 gimana kalau kita coba muter-muter dulu dikit ya ayo om gas om nostalgia hehehe cuma bedanya sebelahnya bukan cewek ya dulu juga gak selalu sebelahnya cewek bisa laki juga bisa laki juga oke alhamdulillah ya ini masih balance ya masih bukan bukan kan pertemanan berteman ya jadi dulu kan ini kan korsinya banyak belakangan sekalian belakang terus kadang-kadang kalau jalan ramai-ramai cowok-cowok itu amper belakang bagasi itu dimuatin 2 orang lagi di bagasi terus pada jongkok gitu jongkok duduk di lantai jadi kapasitasnya jadi 7 jadi 7 orang ya itu bukan lagi cabut sekolah kan om jalan-jalan pokoknya jalan-jalan pokoknya jalan-jalan itu ya eh kita coba nyalain dulu oke nyalainnya ya tinggal puter oke karena karbu jadi nyalanya gak panjang om iya karena injection coba ase-nya dingin gak kayaknya karena kacanya bening nih kita masih tetap lumayan nih masih lumayan ya iya aduh ini lubang ase-nya segala sama oke yuk yuk oke kita coba Sevo VX memiliki tekanan 15 bar atau 217 PSI mempunyai kemampuan padam yang sangat tinggi dengan menggunakan monoamonium fosfite 90% dengan kapasitas 1 kg mampu memadamkan kebakaran yang bersumber dari BBM hingga 60 liter dan juga menggunakan nitrogen sebagai gas pendorong yang stabil Sevo VX sudah mendapatkan sertifikat SNI dan dengan tingkat TKDN yang lebih menjadikan Sevo VX sebagai produk lokal yang dapat diandalkan memiliki desain minimalis dengan bracket yang menyatu dengan kabin tanpa mengganggu kenyamanan dalam mobil Sevo VX membuat hidup anda lebih aman ada satu lagi ini ternyata ada tombol tombol untuk otomatik transmisinya N dan P kelihatan nggak dari situ N dan P ini normal sama power jadi ada power mode-nya juga ada sport mode-nya juga kita geser dulu om bentar oh iya ini kita bentar, 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 bentar bisa-bisa low apa high? kita masukin 4L aja ya 4L aja? oke kalau udah geser kiri masuk ke L oh itu masuk N nah, cekrek tunggu ngeraknya ya iya oke ada tulisan 4WD L-nya nyala di sini kita langsung naik situ aja lurus ya boleh om boleh ini departure angle eh depan apa sih? departure apa? depannya approach 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 angle-nya bagus ya? lumayan, lumayan sekitarnya ini gigi berapa nih? udah nge-perdua kali dia? ya udah nge-perdua nih om kita satuin aja? boleh kita pindahin ke L ini judulnya Offroad Tipis sambil nostalgie jaman sekolah iya karena dulu kan nggak pernah offroad-offroad gitu di jalan selalu ini lurus aja aman nih aman ini mobil kecil nih ini kayak kayak Jimny nih kemampuan offroad-nya mungkin ya? iya versi lebih empuk aja om iya iya nge-tok dikit aman lucu ya? iya versi lebih empuk tapi kok ini kayak lebih keras? ini buat shocknya belum di apa-apain sama sekali abis dari dapet yang belakang agak sedikit udah lemah belum sampai mati tapi yang belakang udah lemah om oke ini kita keluar sini aja kiri berani? bisa? bebas om ini bisa nih? mau lurus juga bisa mau kiri juga boleh ini kiri kayaknya lebih mana? coba kiri mundur dulu tapi ini misi mundur dulu nggak kebalik kan? aman om oke oke loggear langsung nendang dia ntar ini kalau di loggear ini dia kan tengah transfer case lock ya? lock transfer case lock belakang free depan free iya bener ini nggak ada LS-nya nggak ada LS-nya bukan LS nggak ya? bukan bukan aneh coba lagi nggak ada LS-nya paling nyilang dia jadi mesti di jadi mesti ambil momentum atau ambil lurus diratain lagi lurusin lagi coba nah oke kita moment sekarang ya kita moment jangan ah takut mau dilurusin lagi? lurusin lagi aja oke nanti rusak lagi aman om oke kita mundur lagi berarti ya oke itu tadi-tati tape ya berisi ya kalau masuk mundur ya? iya om gaya bener ya ini ya mundurnya suaranya oke ini ambil lurus apa kanan? kita ke arah kanan om oke 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 asik kerasa compact ya kerasa compact ya wheelbase-nya pendek banget gitu wheelbase-nya pendek kayak Jimny eh panjangan ini dari Jimny beda dikit oh iya? beda dikit iya asik lebarnya yang berasa lebih lebar lebih lebar ya kita biasanya rapet kalau Jimny jadi kayak agak lebih bantet gitu ukurannya eh ini tempat kita Jeep Challenge keluar sini enggak kan? enggak ini masih lanjut lagi om oh iya ini yang lanjutkan ya yang ngangkat itu tuh om Fitra tuh di sana ini kanan? kita yang lurus juga boleh om yang lurus ya? kita cobain yang lurus ini om oke biar ngerasain juga yang agak-agak ngangkat dikit om oh oke iya jadi nostalgia sambil adrenalinnya enggak ada nostalgia off-road enggak ada pada mobil ini dulu nostalgia mobilnya sambil off-roadnya agak adrenalin dikit oke deh waduh kacau juga nih gini twisting itu apa? oh artikulasinya artikulasinya berasa banget nih iya dia ada ini stabilizer dia stabilizer sih ada sih om ini ke sana kita lurus? iya stabilizer ada di depan belakang? di depan oh miring banget nah ini bagian ini kalau misalnya mobil nggak ada LS nih suka ketahan nih om coba nih ya kita maju oh ternyata ngambilnya bener ternyata udah tahu selahnya gurunya siapa dulu om JJ gurunya kita lanjutin ke atas om oke lumayan loh ya bantingannya enak kok oh tembusnya ke sini tembusnya ke sini kita turun yang bagian serem bergot atau bebas mau yang lurus mau yang kanan tapi ini lowgear-nya high juga ya? iya nggak ngerayap ya? nggak ngerayap? nggak ngerayap, iya lowgear-nya masih ngebut gitu masih ngebut banget nggak bisa jalan kura-kura ini ada JT di sini lurus aja oke ini pasti nahan rem ini iya engine brake-nya kurang engine brake-nya kurang nahan aduh asik asik nostalgia off-road ah seneng sekali oke itu saja videonya luar biasa makasih JJ tanggal sama nostalgia-nya sama bisa pengalaman akhirnya nyobain Vitara 3 pintu short wheelbase jangan lupa tekan tombol jubel ke atas dan subscribe channel Motomobi Omobi dan Masmobi apa bila belum berikut dengan tombol loncengnya share video inik seluruh dunia melalui sosial media anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua JJ Logi iya dan Motomobi TV terima kasih telah menonton Sampai jumpa